Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya untuk kesempatan kali ini saya akan mengganti filter pull pump ya filter pull pump ini Honda Beat Injeksi filter ini sering kotor nah kalau kotor kan injeksinya, nyedotnya pumpanya berat, jadi nanti kerjanya keras seperti itu untuk ini, saya beli di online sekitar 9 ribu kayaknya, 9 ribuan saya beli bareng itu perintilan-perintilan spare part lain yang perlu diganti, biar kalian ongkirnya ya oke langsung saja saya akan bongkar ini pull pumpnya oh iya, yang dibutuhkan adalah obeng plus sama kunci 10 sama obeng kecil ya kunci T10 juga boleh pertama kita akan membongkar ini baut ini disini ada juga 2 tapi ini sudah hilang bautnya kemudian kita tarik ke belakang seperti ini kemudian kita akan melepas ini pull pumpnya ya kotor banget ya gak pernah di ini pakai kunci 10 bisa pakai kunci T bisa oh iya oh iya kita akan melepas dulu nanti jangan lupa soketnya ya dilepas juga ini penguncinya diamankan soketnya akan kita lepas dulu ya biar gampang nanti kalau udah di atas goyang-goyang gak ada penahannya nah ini pengaitnya dicongkel ke atas terus ditarik kemudian ininya juga dilepas soket bengsinnya biar enak dan kita lepas ini dengan cara tadi melepas ini kemudian ini ada pengunci gini didorong ke kiri ke kanan ya ininya nah ini penguncinya ini didorong dibuka gitu dibuka ya biar mau keluar sudah kemudian kita lanjut membuka ininya bracket pengunci kita lepas kemudian kita angkat pelan-pelan nah seperti ini kita tarik pelan-pelan ya nah ini kita tarik pelan-pelan terus bagus wah kotor banget teman-teman nah kemudian disini ada pelampung ya ini hati-hati nah begini pelampungnya jangan sampai ketarik nanti patah nah ini yang akan kita ganti teman-teman kemudian cara melepasnya seperti ini teman-teman ini ada pentolan disini ada pentolan juga ini buat tarikan kita ini tarik kesini ini tarik kesono nah seperti ini diputar terus ditarik pelan-pelan nah seperti ini ini kotor banget ya bisa juga dibersihkan tapi lebih bagus diganti ini karena murah juga saya akan ganti cuma 9000 ini teman-teman kalau di online sih kalau di toko mungkin lebih mahal ya karena dokonya nyari untung juga kemudian akan kita pasang seperti pas kita melepas nah ini seperti ini kemudian kita dorong ini dibuka biar masuk ya bareng ya ini kita dorong sampai mentok ya terus diputar ke sini kita putar ke sini sampai penguncinya nyangkut ya nah sudah seperti ini ini sudah mentok ya oke seperti ini teman-teman bisa tadi direnggangin dikit juga bisa didorong juga bisa oke sudah terpasang teman-teman kita tinggal mengembalikan lagi seperti tadi ini disana dan ini buangan output bensin di arah sini kita masukkan pelampungnya dulu gini pelan-pelan sampai masuk ini karetnya ya jangan lupa di keatasin aja sini karet ini sil bensin biar nggak bocor nah sudah dimasukkan pelan-pelan hasilnya jangan lupa biar pas oke sudah teman-teman kemudian kita pasang pros kami kemudian kita pasang bautnya sama semula pasang semua bautnya jadi kita pasang semua bautnya kemudian kita pasang semua bautnya pasang semua bautnya kemudian dikencangkan sambil di luruskan ya biar enggak miring posisinya selamat menikmati sudah teman-teman tinggal satu botnya kurang kenceng kemudian kita pasang kembali soketnya ini pasang lagi jangan lupa ininya klipnya diconggal dibuka ya biar mau masuk nah sudah seperti ini kemudian kita pasangkan penguncinya penguncinya ini biar enggak lepas ya ininya nah seperti ini udah nggak bisa lepas oke kita akan tes oke seperti itu teman-teman semoga membantu bagi teman-teman yang mau mengganti filter injeksi e-filter full pump ya jangan lupa kita terus video-video saya dengan cara like subscribe dan komen sampai jumpa di video saya yang lain Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati